Alhamdulillah Di masa pandemi COVID-19, Bupati Haji Askolani SHMH mengajak masyarakat untuk memaknai kurban yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS dan Ismail AS. Didampingi Wakil Bupati Banyuasin Haji Islamet Sumosentono SH bersama masyarakat, Bupati melaksanakan ibadah sholat idul adha di Masjid Agung Al-Amir Komplek Perkantoran Pemkap Banyuasin, Jumat 31 Juli 2020. Sedikit berbeda dari ibadah sholat id sebelumnya, tahun ini panitia menerapkan disiplin protokol COVID-19 sebelum masuk masjid dengan cuci tangan, memakai sabun, serta jaga jarak atau social distancing. Ia juga menjelaskan selama masa pandemi ini, calon jamaah haji tahun 1441 Hijriah atau 2020 Masehi tidak diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah. Hal ini untuk menjaga keselamatan jamaah agar tidak tertular atau terpapar virus COVID-19. Allah SWT, Allah SWT, Allah SWT, Allah SWT, Allah SWT, Allah SWT, di mana pertama dan pertama dan pertama adalah pesan amibadah hari. Akibat COVID-19, jalan rumah haji Indonesia termasuk keubatan dan masing tahun 1.011 atau 2.020% tidak diinginkan dengan keterangan sejumlah. Hal ini dilakukan pemerintahan untuk menjaga keselamatan kecil wajah lama dari ketua atau tempat berlaku secara COVID-19. Sementara, Khotib Imam Tahruddin SAG MSI dalam ceramanya mengatakan, Ibadah haji dan kurban sekali lagi mengingatkan kita terhadap kehidupan keluarga Nabi Ibrahim. Bagaimana mereka berjuang dan berkurban untuk mendapatkan ridu Allah. Ibadah tersebut juga mengokohkan semangat kita untuk merenungkan apa arti kurban dan ibadah haji pada masa kini. Pada hari raya Idul Adaha tahun ini, pemerintah Kabupaten Banyuasin mengorbankan 7 sapi, 1 kerbau dan 5 kambing. Pertama, hari ini kami gamping Pantai Lamant, Pak Sengda, Pak Sengda, Pak Sengda, menyerahkan sabi korban ...untuk masyarakat, asisten, tapi ini atas nama Bupati Bintu Jajar Pemerintah Kepadaan Banyang Asin dan Selagang. ...dan dari Bintu Jajar Pemerintah Kepadaan Banyang Asin. Pak Waboh, Pak Saengda, asisten, dan para OPD dan sekitar pemerintah Kabupaten Banyang Asin melaksanakan secara bersama-sama, berjamaah, sholat Idul Adha 1441 Hijriah. Dan makna daripada Idul Adha ini tentunya yang paling penting kita semua diajarkan oleh Rasul, diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Ibrahim SAW untuk berkorban, termasuk jiwa dan raga kita, kita korbankan atas perintah Allah. Jadi semua pengorbanan kita ini setuju atas perintah Allah. Yakinan kita kepada Allah, sehingga makna yang terkandung di dalam hari yang kita laksanakan pada hari ini, kita harus berani berkorban apa yang telah dicontohkan oleh para Nabi kita sebelumnya. Penyerahan hewan kurban hari ini dari pemerintah Kabupaten Banyang Asin, salah satu ini berjudi Al-Amir, dan ada beberapa berjudi lainnya juga yang ada di Kabupaten Banyang Asin. Ada yang atas nama pemerintah Kabupaten, atas nama dinas-dinas, dan juga ada atas nama pribadi masing-masing. Kalau untuk yang di sini lebih kurang berapa? Tujuh. Dan ada 5 kambing, dan juga kalau di tempat-tempat lain tersebar masalahnya, tidak bisa kita hitung. Namun kami sudah menginstruksikan kepada semua OPD, Alhamdulillah tahun ini semua OPD melaksanakan kurban. Terima kasih telah menonton!